Next kita akan ke hand to big toe pose Jadi posisinya adalah badannya tegak seperti ini Tangannya boleh dipinggang Sekarang angkat kakinya salah satu Dalam telapak kakinya posisinya flex Biar gampang Ini diikat strapnya Lalu kaitkan di telapak kakinya seperti ini Pegang dengan jarak yang kalian nyaman Dari sini jaga keseimbangannya Ingat telapak kaki yang bawah harus menempel di mat dulu Jadi benar-benar fondasinya harus kuat dulu Sekarang dari sini angkat kakinya Jangan terlalu jauh pegangannya Biar nggak terlalu sulit Nah pelan-pelan angkat kakinya Nah dari sini ya Segini lurusin Nah tegakin punggungnya Tahan di sini dulu In 3, 2, 1 Oke release Sekarang tarik ke arah kanan Nah buka kakinya buka pinggulnya Badannya usahakan tegak di tengah Nah 3, 2, 1 Release Next kita switch kaki yang sebelah kiri Siapkan fondasi kaki kanannya dulu Tegak Nah kalau udah siap angkat kakinya yang kiri Fokus ini juga balance ya Jadi jaga keseimbangannya Oke seperti ini Angkat Usahakan punggungnya tegak Tarik nafas Buang nafas Lurusin hamstringnya Oke 2, 1 Oke Sekarang Tarik kakinya ke arah luar Buka Jaga keseimbangannya In 3 2 1 Oke Release Seperti itu Next kita akan ke dancer pose Jadi gerakannya ini paling sering digunakan untuk foto-foto Karena gerakannya cantik Kayak Kayak dancer Ya kayak penari Karena dia kayak orang balet Gitu ya Kalau gak pake yoga strap Gerakannya seperti ini Jadi Kaki bawah lurusin hamstringnya Kaki yang belakang nekuk ke atas Lalu tangannya buat jaga keseimbangan Jadi gerakannya seperti ini Seperti itu Ya Kalau gak bisa Boleh pegangan dinding Kayak gini Nah Tuh Gerakannya bisa kayak gitu Ya Ini yang basic dulu Nah Kalau kalian mau latihan itu Tapi belum bisa pegang Tangannya Boleh pake yoga belt Tetep masih diikat seperti ini Ya Caranya Kalungin di punggung kakinya Kayak gini Ya Let's go Ini kalau susah jaga kesimbangan Pegang dinding juga gak apa-apa Ya Kayak gini Tuh Tapi kalau mau lepas Juga boleh Seperti itu Next Kita akan masuk ke Cow face arm Jadi Ini sebenarnya sangat baik Untuk melatih Atau Mobility shoulder Ya Juga untuk Spinenya Nah Jadi Posisinya Itu seperti ini Ini aku kasih lihat Dari arah belakang Ya Jadi Tangannya Itu taruh disini Lalu tangan yang satu Itu sambut dari arah atas Seperti ini Nah Sikunya Jangan buka kesini Tapi disini Ya Deketin sama telinga Kepalanya Lihat aja ke arah depan Dah Nah Jadi Kadang-kadang Kalau Dirasa sulit Kan tangannya Nggak sampai nih Gitu Nah Pakailah yoga Jadi ini cukup Membantu Teman-teman Untuk bisa Mencapai Gerakan Atau Mobility Yang kalian inginkan Jadi misalnya dari sini Terus yang bawah Coba untuk pelan-pelan Naik pelan-pelan Sampai dimana kalian Maksimalnya Cuma disini Kak Ya udah Besok latihan lagi Naik lagi Pelan-pelan Eh udah bisa Nyampe Ketemu Ya Jadi bersentuhan Nah Ini oke Gitu Kadang-kadang Badan orang Sebelah kiri Dan sebelah kanan Beda Jadi kalau kalian Kayak gini Sebelah kanan Belum tentu Nyampe Aduh gak nyampe Nih Kak Gitu Nah itu bisa Pake kayak gini Ya Jadi Caranya Yang atas dulu Pegang Lalu yang bawah Itu Pegang dari Arah dalam Seperti ini Oke Jadi telapak tangannya Mengarah ke Luar sana Ya Yang atas Mengarah ke dalam Ya Dari sini coba buat Reach Angkat ke atas Lagi Tarik ke atas Ketemu gak Gitu Wah bisa pegangan gak sih Gitu Coba lagi Coba lagi Oh bisa Nah Seperti itu Ya Gitu Nah memang Kalau untuk Latihan mobility Itu Better Kalian Lakukan Berkali-kali Karena mobility Ini akan Membantu Range Atau ruang Geraknya Teman-teman Untuk bisa Lebih Maksimal lagi Next Kita akan Ke Posisi Pigeon pose Jadi Posisinya adalah Seperti ini Kalau pigeon pose Kaki yang depan itu Tekukan Seperti ini Kaki yang belakang itu Lurusin Ke arah belakang Nah Yang jadi masalah Pinggul ini Seringnya begini Padahal Harusnya Pinggul ini Sejajarin dulu Dengan matnya Jadi Tangannya Letakkan disini Lalu Angkat pinggulnya Turunin Setelah square Mengarah ke arah Depan Baru turunin Punggung kakinya Oke Dari sini Sekarang Kalau pigeon pose Itu biasanya Disini Wah Nggak nyampe Susah banget Tenang Ada yoga strap Jadi Masih pakai Ikatan yoga strap Ini Lalu Ikatin disini Kalau agak Susah Ngikat disini Ya dari tadi Di bawah Kalian ikatin dulu Baru naikin ke atas Jadi misalnya Kayak gini Masukin dulu Kakinya Di Gelang yoga strapnya Dah Baru dari situ Sekarang Misalnya Baru mau Angkat kakinya Ke arah atas Jadi yoga strapnya Taruh di atas Pundaknya Tarik dulu Kesini Di sini Di sini Latihannya Seperti ini Letakkan di Bahunya Saja Ya Kayak gini Kalau bisa Mau coba Boleh kayak gini Lalu Pegang Nah Di sini Ya Ini untuk Pigeon pose Yang basic Yang terakhir itu Untuk Shoulder Ya jadi kita akan Masih latihan Untuk shoulder Jadi Posisinya Pegang yoga beltnya Seperti ini Ya Selebar Yang kalian Nyaman Saja Seberapa Lebarnya Itu Kalian Harus Coba Cobanya Di mana Cobanya Di sini Nah Jadi Angkat Yoga beltnya Ke arah atas Dah Dari sini Sekarang Coba Untuk Tarik Tangannya Ke arah Belakang Tarik lagi Ke arah Depan Nah Itu Kalian Bisa Cobain Selebar Apa Yang Kalian Butuhkan Kalau makin Sempit Kalian Bisa Sampai Ke belakang Ya Misalnya Cuma Segini Gitu Sampir Sama Sama Lebar Bahunya Gitu Segini Terus Bisa Sampai Belakang Ya Gak Apa Juga Gitu Berarti Shouldernya Kalian Cukup Flexible Ya Tapi Kalau Di sini Guduh Gak Bisa Kak Itu Mepet Banget Ya Buka Lagi Lebarkan Lagi Lebih Kesini Ya Misalnya Segini Yang Penting Pada Saat Ditarik Itu Enggak Longgar Tarik Lagi Ya Tapi Pelan-pelan Kalian Turunin Jadi Misalnya Dari Sini Besok Latihan Majuin Kesini Besoknya Lagi Coba Kesini Karena Challenge Berbeda-beda Semakin Kalian Sempit Ya Ruangannya Cuma Segini Kayak Hampir Sama Sama Bahu Aku Gitu Ya Cuma Beda Dikit Misalnya Mau Sampai Selebar Bahu Aja Gitu Kayak Disini Nah Itu Juga Bisa Segini Misalnya Kita Tarik Ke arah Belakang Oh Bisa Kak Tarik Lagi Tapi Ingat Elbow Tetap Lurus Jangan Tekuk Jadi Misalnya Kalian Segini Mundur Lagi Nah Pada Saat Mundur Elbow Sikunya Ini Itu Tetap Lurus Jadi Tarik Ke arah Belakang Tarik Lagi Ke Arah Depan Nah Makin Sempit Kayak Gini Cuma Selebar Kayak Gini Itu Makin Sakit Disininya Jadi Sesuaikan Dengan Kemampuannya Kalian Ya Aku Gak Bisa Bilang Harus 100 Centimeter Atau 1 Meter 75 Centi Gak Bisa Itu Yang Kalian Yang Harus Rasakan Jadi Makanya Sambil Latihan Oke So Itu Tadi 10 Contoh Latihan Yoga Yang Bisa Kalian Lakukan Untuk Pemula Dengan Yoga Belt Ya Jadi Latihan Latihan Itu Kalau Kalian Lakukan Dengan Yoga Belt Tentunya Akan Berprogress Dari Pemula Mungkin Kalian Bisa Naik Ke Intermediate Jadi Kalau Kalian Ingin Improve Latihan Yoga Kalian Gunakanlah Property Seperti Yoga Belt Ataupun Yoga Blok Blok Kayak Gitu Ya Karena Itu Sangat Baik Untuk Membantu Postur Kita Atau Juga Membantu Memperluas Range Gerak Kita Oke I see you On the next Video Jangan lupa Subscribe Channel My Fit Daily Dose Dan share Ke teman-teman Kalian Terutama Buat Mereka Yang ingin Belajar Yoga Stay Healthy Bye 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 Bye